Ustadz Yusuf Mansur dirikan Politeknik Yusuf Mansur, Indonesia Dari Sidik Pembeda Bagaimana cerita dana umat kemarin Ustadz? Bangun kampus dan nanya dari mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Salat Al-Walid Ustadz Yusuf Mansur dirikan Politeknik Yusuf Mansur, Indonesia Siapa yang mau daftar? Politeknik ini atas nama Yusuf Mansur sendiri ya Politeknik Yusuf Mansur, Indonesia Ini ada komentar dari netizen yang menurut saya menarik Dari Sidik Pembeda Bagaimana cerita dana umat kemarin Ustadz? Bangun kampus dan nanya dari mana lagi? Tentu kalau menurut saya ini kan nama-nama Yusuf Mansur sendiri ya Politeknik Yusuf Mansur, Indonesia Dan saya ingatkan kepada kalian Para umat atau siapapun Kalau misalkan Kalau misalkan ini kemudian Menggalang dana umat lagi Merekrut investor, mencari investor Sebaiknya dipikir dua kali Karena terus terang saja Yusuf Mansur ini masih Banyak tersangkut Masalah-masalah investasi ya Tambang Batubara, Paitren, Hotel City, Patungan Tabung Tanah, Umroh Merdeka dan ada lagi beberapa yang lain Intinya Politeknik Yusuf Mansur ini yang pertama memakai nama pribadi dari Yusuf Mansur sendiri Akan aneh ketika kemudian itu menarik investor dengan embel-embel ini Kalau misalnya ya, ini misalnya ya Kalau misalnya di kemudian hari menarik investor dengan embel-embel patungan, patungan usaha Dengan embel-embel ini kampus kita bersama Itu nama-nama politik ini saja atas nama Yusuf Mansur sendiri Dan sekali lagi Bahwa Yusuf Mansur ini masih Tersangkut berbagai masalah investasi Jadi sebagiannya dipikir dua kali Karena yang kemarin-kemarin saja belum beres Akan saya tampilkan di akhir video Percakapan antara admin channel Youtube GIA TV dengan Bu Darni yang Itu luar biasa miris ya Miris Ini saya akan bacakan dulu Apa namanya Berita dari Jabarekspres.com Judulnya Ustadz Yusuf Mansur dirikan Politeknik Yusuf Mansur Indonesia Siapa yang mau daftar Jabarekspres Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendik Buristek Mengeluarkan izin untuk pendirian Politeknik Yusuf Mansur Indonesia Yang akan diserahkan langsung kepada Ustadz Yusuf Mansur Perizinan ini diberikan langsung kepada Pembina Yayasan Darul Quran Indonesia Ustadz Yusuf Mansur Ia mengatakan akan menerima serah terima pendirian Politeknik Yusuf Mansur Indonesia itu di LL Dikti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Bandung Jawa Barat Titip doa ya Udah turun SK Solat keputusan Untuk Politeknik Yusuf Mansur S1 Besok serah terima di LL Dikti Bandung Jabar Ujari YM pada Kamis 19 Januari 2023 Adapun Politeknik ini akan berada di Tangerang, Banten Berdirinya Politeknik ini berasal dari keinginan besar Keinginan keluarga besar Yayasan Darul Quran Indonesia Agar bisa mengabdikan diri dan berdakwa di bidang pendidikan Bagi kamu yang ingin mendaftar ada 3 program studi atau jurusan yang disediakan di Politeknik YMI Yusuf Mansur Indonesia ini Nama bagus ya namanya ya Adapun program studi yang disediakan di Politeknik ini adalah Studi Bisnis Kreatif, Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Dan Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Yusuf Mansur Indonesia adalah lembaga pendidikan tinggi vokasi yang mengkombinasikan pendidikan Al-Quran dengan realita Ilmu pengetahuan serta memiliki visi menjadi pergeruan tinggi terapan yang berkarakter islami dan inovatif Berbasis daku, metode daku maksudnya Yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional Politeknik Yumanesia berkomitmen mencetak lulusan yang ahli Profesional dengan semangat islami Politeknik Yumanesia menyediakan sarana belajar yang nyaman Yang berdekatan dengan pesantren Tafis Darul Quran Pusat Tepatnya di kota Tangerang, Banten Ya, dari konsep dan temanya Ini positif ya dan ini bagus Dia membawa Islam juga di sana Dia membawa Islam di sana Intinya sebenarnya ini bagus Tapi yang perlu kita ingatkan adalah Nanti seperti apa mekanismenya Nanti seperti apa mekanisme pendanaan dari berdirinya Politeknik Yusuf Mansur ini Kalau dari segi jurusannya, dari segi tujuannya sebenarnya bagus Sebenarnya bagus, dari segi tujuannya sebenarnya bagus Hanya yang menjadi tanda tanya besar Berdasarkan apa yang sudah terjadi sebelumnya Dan juga ini peringkatan kepada teman-teman Bahwa Yusuf Mansur ini sudah banyak tersangkut masalah investasi Benar atau tidaknya Intinya banyak orang yang merasa dirugikan Yang jelas untuk ke depan ketika ini kemudian Ini kita belum tahu ya Saya belum tahu Mudah pendanaannya seperti apa Bahwa kalau misalkan kemudian kembali Menggalang dana Menarik para investor Itu sebaiknya dipikirkan matang-matang Sebelum kemudian memutuskan untuk Menyetorkan duitnya di sana Karena yang Yang sebelum-sebelumnya juga pada akhirnya Tidak jelas gitu Yang pada akhirnya Yusuf Mansur mengembalikan Uang orang gitu Yang dia investasikan di Beberapa tahun yang lalu 10 juta Beberapa tahun kemudian Dia hanya balikan 10 juta Padahal Akat awalnya investasi gitu Yang pada kenyataannya Hanya seolah-olah dia meminjam Duit orang teman-teman Makanya kembali saya ingatkan Ketika ini kemudian jalan Dan ternyata Dan ternyata ini misalnya Dan ternyata Kembali menarik para investor Untuk membantu Operasional dari Politeknik ini Untuk berjalan Dengan cara menarik para investor Dengan embel-embel ini Usaha kita bersama Ini Kampus kita bersama Sebaiknya dipikirkan matang-matang Karena konsep-konsep yang sebelumnya Itu sudah di Jalankan oleh Yusuf Mansur Itu bermasalah teman-teman Bermasalah Paitren, Hotel City Patungan tabung tanah Tambang batu bara Itu bermasalah semua Banyak investor yang kemudian Mengeluhkan Uangnya tidak dikembalikan Yang mengeluhkan Tidak sesuai dengan perjanjian awal Yang mengeluhkan Tidak sesuai dengan Apa yang sudah dipresentasikan Sebelumnya Oke Kita langsung Menuju ke video Lagi-lagi Ustadz Yusuf Mansur Membuat geberakan baru Pahasuh pondok pesantren Darul Quran Itu mendirikan Politeknik Yusuf Mansur Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Dikti Wilayah 4 Jawa Barat Dan Banten Samsuri Resmi menyerahkan SK atau surat keputusan Politeknik Yusuf Mansur Hari ini Jumat 20 Januari Pendiri Payetren itu menyatakan Politeknik memiliki Tiga program studi Yakni Bisnis kreatif Teknologi rekayasa Konstruksi bangunan gedung Dan teknologi rekayasa Perangkat lunak Menurut Yusuf Mansur Politeknik tersebut Bisa menjadi pilihan Dulusan Darul Quran Untuk melanjutkan pendidikan Ke jenjang perguruan tinggi Di LL2D Untuk menerima SK Politeknik Yusuf Mansur Yak Seperti itu teman-teman Jadi Ini bukan Bukan kabar hoax ya Ini sudah Sudah ada Bukti videonya Dan ini Komentar dari para netizen Saya akan bacakan satu-sat Dari mana duitnya Saya butuh satu triliun Sindiran ya Kampus gak jelas Didirikan oleh orang yang tidak amanah Kok pemerintah mendukung Aneh bin ajaib Bagaimana cerita dana umat kemarin Ustadz Bangun kampus Dananya dari mana lagi Kenapa gak dibukain Politeknik sedekah Copot cincin Copot di uang Kalung Biar bisa nurunin ilmu sedekahnya Ustadz Tukang tipe Hadeh Hadeh Jangan didengar Yusuf Mansur Tidak bener Ujung-ujungnya duit Ujungnya duit Manusyarak Manusyarak Dibelakuk Nanti mahasiswanya Disuruh bayar di depan Sampai lulus Jamban Mangsur Terus aja bikin bisnis Pada akhirnya gagal terus Gak ada yang beres Si Ucub Lagian masyarakat banyak Tau sepak terjang Ucub Orang bermasalah Yang masih berlanjut Jangan jadi Ini yang Menurut saya bagus ya Pesannya Jangan jadi keledai yang jatuh Untuk kedua kalinya Masih percaya Dikadalin Yaitu komentar dari netizen Untuk video yang barusan Saya tayangkan ya teman-teman Nanti setelah ini Saya akan tayangkan Video Percakapan antara Jia TV dengan Ibu Darni Yang merasa kecewa Karena Tidak Mendapatkan haknya Seperti apa yang dijanjikan Padahal dia sudah Menyetorkan sejumlah duitnya Untuk patungan tabung tanah Namun kenyataannya Intinya tidak seperti apa Yang dijanjikan Dia harus Berkuar-kuar ke media Baru kemudian Yesus Maser mau mengembalikan Itu pun hanya Hanya modalnya saja Apa 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 gunanya Kemudian orang menaruh duit Di sana Ibaratnya mati duit tersebut 10 juta di Beberapa tahun yang lalu Dengan hari ini Itu berbeda nilainya Teman-teman Dan akad awalnya Tidak seperti itu Sangat mengecewakan sekali Sangat mengecewakan sekali Makanya saya katakan Di awal video tadi bahwa Kalau memang politeknik ini Kemudian Mekanisme Operasionalnya Atau apa Kemudian di depan Di kemudian hari Dia kemudian menarik Investor Dengan embel-embel Usaha bersama Patungan usaha Atau apapun Sebaiknya dipikirkan Dipikirkan Apa namanya Dipikirkan matang-matang Sebelum kemudian Memutuskan untuk Menjadi investor Karena jangan sampai Jangan sampai Kemudian Kejadian lagi Kejadian lagi Dirugikan lagi Dikecewakan lagi Inkar janji lagi Apa segala macam Dan bermasalah lagi Itu ini Ini peringatan Dari segi konsep Mungkin kampus ini bagus Positif Dari segi konsep Tapi kalau misalkan Model pendanaannya Kedepan Dari operasional Atau apapun itu Yang kemudian Sifatnya meminta Dana Apa namanya Menarik investor Dengan sejumlah Iming-iming Dengan sejumlah Apa segala macam Janji-janji manis Sebagian dipikirkan Dua kali Berdasarkan Pengalaman-pengalaman Dan kejadian-kejadian Sebelumnya Teman-teman Saya akan tampilkan Setelah ini Video Budarni Percakapan Budarni Dengan J.A.TV Budarni ini adalah Orang yang Dulu pernah Menyetorkan duitnya Untuk patungan Tabung tanah Yang hari ini Menerhana kekecewaan Karena Apa yang Diterima oleh beliau Apa yang Kenyataan yang Budarni rasakan Tidak seperti apa yang Dulu dia Dijanjikan Setelah kemudian Menyetorkan duitnya Ada terjadi Berbagai masalah Nanti kemudian Dibantu oleh J.A.TV Baru Ada setitik Harapan Yang itu pun Harus diuber Diuber-uber Baik dari pihak Jisumansurnya Maupun dari Pihak kooperasinya Teman-teman Oke Cukup sekian dari saya Saya Alit Abalit See you On the next videos Korporasinya Abal-bal Orangnya juga Apa Bicaranya Celentak-celentak Sana-sini Itu Nggak tahu Iya Orangnya free phone Ini Saya Saya WhatsApp lagi Nggak ada respon Nggak ada Cawang dua Cuma Cawang satu Mungkin Diblokir Oh Oh Pak One Kan Udah Centang dua Iya Cawang satu Iya Cepat aku Waduh Waduh Ini gimana Ini Teribu Berarti Memang Neku Bu Memang Bu Ternyata Nikit Ikat Baik Ibu Paling Pak Ustadz Mantra Itu Cuma Nggak bohongan Naja Ngabusi Ngabusi Banyak orang Itu Dosa Juga Nggak tahu Nanti Di akhiratnya Gimana Pak Ustadz Kok Kayak Gitu Saat Neku Terserah Dengan Kulau Niatnya Ngebantu Ngantus Ngatain Niki Ibu Neku Jangan Nampu Ngikhlasnya Nampu Ngertos Nampu Terserah Niki Nampu Ngugat Pengadilan Neku 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 Berarti Timbang Neku 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 Anak Neku 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 Klasnya Neku 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 Percuma menawihku lo tenggoperasi ibu Soalnya pun lepas tangan Bunti paring nih nomor Wiyah Yusumasur Jadi dengan kan Wiyah Yusumasur Tetapi kan ngoteng Ya, berapa kali mah, berapa kali Cuma cintang satu udah dibloker mungkin Iya ibu, ibu Ibu kemungkinan Enteng dalam Liannya ibu ke Ibu kemungkinan Enteng balasan yang lu ngatah Nggak ngoteng lah Sakit kembali ngga, sakit kembali ngga Alhamdulillah Ibaratnya ngoteng ikhlas Biar Nenek Pak Ustamantur mau dimakan itu Mau dimakan biar dimakan Biar itu nanti ditanggung sendiri Akibatnya Uang sepuluh Ibaratnya uang sepuluh juta aja nggak itu Apa, membohongin Orang Nggak mampu orang yang nggak ngerti Ini kan Atau 10 juta ini Selain Tahun bertahun-tahun kepengkar Misalnya jenengan Kangitumbas Mendon itu Saan ini ngga pun Saan ini pun Ntar puluhan mas Ya, ngga Ngga pun Zaman ini Ibaratnya pun 12 tahun lebih 15 tahun Ngga 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 Apa, apa, PaiTren Kalau itu Pak Ustamantur Ngga Ngga 2015 ini berarti ngga 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 Tentang-tentang ini Ngga 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 ini kan jenangan bergaduh nomornya Pak YM, cobi di chat, dihubungi Mawan terus ibaratnya dibalas, ibaratnya dibalas, ibaratnya dibalas, cawang setunggal Mawan, ibaratnya dibalas, kita, suki 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 sakit-sakitnya diparangin sakit-sakitnya diparangin ngomong-ngomong tapi sekarang namanya belum main buatan rotos tapi ini buatan gendah, petok nggak buatan wah, gendis kalau aku mau saya dan pencabrik pencabrik terus gue, tapi rupa aja bergerak, pokoknya saya terus terus gue terus gue dan bergerak bergerak di sana bergerak di sana bergerak di dalam Assalamualaikum 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 Itulah luapan kekecewaan Budarni kepada Yusuf Mansur karena merasa dipersulit dalam menuntut uang investasinya kembali beserta apa yang dijanjikan Seharusnya, pihak Yusuf Mansur atau Koperasi yang harusnya lebih aktif dan reaktif dalam memberi informasi terkait laporan investasi dan skema pengembaliannya Hal ini serupa yang dialami oleh Bulili yang harus belak-balik Boyolali Tangerang tetapi tidak mendapatkan hasil Setelah Bulili mengeluh di media sosial Facebook barulah Yusuf Mansur mengembalikan uang investasinya Saya datang ke Tangerang saya datang ke kantornya di Ketapang disitu saya dari Boyolali sampai ke Ketapang terus saya dikasih alamat saya datang disitu ada kantornya kecil di pojok di pojok dan adminnya itu seorang perempuan dan saya nanya tentang kelanjutan dari Hotel City itu tapi dia sendiri juga enggak tahu dia enggak bisa ngasih kejelasan bisa enggak uang saya itu balik dia enggak bisa ngasih kejelasan sama sekali terus udah gitu dia minta waktu itu saya kan bawa sertifikat dia minta kalau memang saya ini pernah ikut patungan usaha sertifikat saya itu mau diminta karena tadinya saya itu memang pengen uang saya balik hampir saya kasih tapi kakak saya bilang enggak usah dikasih dulu sertifikatnya baru kamu kasih kalau uangnya sudah kamu terima kata kakak saya gitu udah akhirnya saya enggak jadi ngasih terus dia janji paling lambat satu bulan nanti akan di ada informasi gitu karena kan uang ini juga ke Hotel City itu udah jalan kata ada gitu Hotel City udah jalan jadi keuntungan akan ada jadi nanti uangnya bisa kembali tapi sampai saya pulang uangnya itu enggak pernah kembali sampai saya takih berkali-kali lewat medsos kemudian Ipkarya Widia yang mengaku sudah mengirimkan berkas sejak lama tetapi belum mendapatkan pengembalian hingga menagih langsung lewat Instagram Yusru Masur semua urusan Ustadz yang belum selesai amin Assalamualaikum Ustadz kapan dana kami bisa cair? kami sudah menagih beberapa kali tapi tidak ada kelanjutannya sudah dua tahun lebih insya Allah akan kami tagih terus sampai akhirat mumpung masih ada di dunia mumpung mampu tolong segerakan kewajiban kami untuk menagih sudah kami tunaikan tolong tunaikan kewajiban Ustadz cuma sedikit kok Ustadz jika dibandingkan pajak yang Ustadz bayarkan nah ini kan Ustadz Yusman Ustadz sendiri dulu itu sempat ya bisa dikatakan menyombongkan bahwa beliau itu mempunyai banyak saham misalnya di MSC Bank 80 liar bayar pajak sehari 200 juta gitu kan saya lanjutkan hanya 0,1 bagian dari pajak yang Ustadz bayarkan apalagi kalau dari pendapat Ustadz saya Ipkarya Widia Ningsih sudah mengirimkan berkas dan kemungkinan besar masih banyak investor-investor lain yang kesulitan mengutuk haknya kembali dan merasakan kekecewaan sama yang seperti Budarni alami setelah Budarni mengirimkan berkas-berkas yang Budarni miliki kepada pihak kooperasi pihak kooperasi memberikan Budarni nomor WA Yusuf Mansur karena menurut kooperasi dana akan dikembalikan langsung oleh Yusuf Mansur tetapi setelah satu minggu lebih Yusuf Mansur alih-alih menjawab keluhan Budarni dibaca pun tidak setelah Budarni menghubungi kooperasi dan ditampilkan percakapannya melalui media JATV barulah Yusuf Mansur mengembalikan uang Budarni sebesar 11 juta rupiah Yusuf Mansur juga mengatakan kepada Budarni mengetahui jika Budarni mengekspos upayanya melalui JATV ini artinya Yusuf Mansur mengakui investasi Budarni sebesar 4 meter meskipun sebelumnya yang diakui hanya 2 meter tetapi meskipun begitu pengembalian ini dirasa Budarni tidak sesuai seperti yang Yusuf Mansur janjikan mengingat investasi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan tak ada kabar ya jika tidak ada bantuan dari JATV kapan ya Budarni mendapatkan pengembalian uangnya?